Wago keluhan mayang mengurai digegarkan dengan penemuan orok bayi laki-laki yang diduga hasil aborsi. Mayat janin berumur 7 bulan ikut diduga dikubur oleh 3 orang pria. Setelah semalam, wago komplek Komering Jaya RT44 keluhan mayang mengurai ke Jamatan Alam Paraja digegarkan dengan penemuan orok bayi. Mayat tersebut pertama kali ditemukan wago yang sedang melitas di salah sekol lokasi Tanah Hoso. Wata wajik TV Rabu pagi di lokasi penemuan telah dibasangi garis polisi. Polisi dari Polsek Kota Baru langsung melakukan penelitian atas penemuan jenis bayi yang diduga bayi aborsi. Wago Polsek Kota Baru, Ibtu Nopendriadi, memenangkan atas penemuan mayat bayi tersebut di mana bayi tersebut diduga merupakan hasil hubungan gelap yang diduga diaborsi oleh orang tuanya. Berdasarkan keterangan wago, pada awalnya dari selasa malam sekitar jam setengah 10, saksi atas namu Eprizal bersama bininya dan dua orang anaknya baru balik melintas di lokasi kejadian. Saat itu saksi nengok ada sekok mobil jenis prio hitam pakir sekitar 3 meter dari PKP. Kemudian Eprizal nengok ada tiga orang pemuda berdiri di sekitar pembuangan mayat. Kemudian Eprizal melapor ke wago setempat namun produko pelaku sudah kabur. Di situlah saksi Eprizal menemukan mayat bayi yang dibungkus dengan kain putih dan celendang yang sudah dikubur. Mayat bayi yang dibuang oleh orang tuanya, kita masih dalam proses lidik nih. Kita juga punya niat untuk mengungkap siapa pelakunya yang melakukan pembuangan bayi ini. Dan bayi itu kita ketemukan, sudah dapat laporan itu, kanit beserta anggota, tiba dulu di TKP, lalu saya menyusul. Nah, hasil dari situ memang kita temukan ada sebuah bayi yang baru lahir, tapi sudah dibersihkan. Akhirnya dibersihkan. Nah, itu kan saya suruh untuk menghubungi identifikasi koresta, untuk melakukan identifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.